Kalau kemarin kita sempat makan nasi sultan Rp 400.000, Nif kali ini kita mau makan ayam sultan harganya Rp 500.000 dia dapet kaya the whole chicken kaya gini nih emas emas men, ada kubahnya Rp 500.000 guys Halo guys, PKK did again ini tuh kita bakal ke restoran terakhir di lantai 46 jadi ini tuh bakal jadi episode terakhir di series lantai 46 kita bakal buat series yang baru mungkin setelah episode ini Are you excited, Liv? Ya Let's go Oke guys Oke gimana, Liv? As usual Liat, ini award-nya banyak banget Dari awal kita datang kemarin sampai kita ke restoran terakhir terus award-nya selalu banyak ya, Liv Masuknya muncul berpakasi Jukup Young perlu keluar Oke, sekarang kita masuk ke daerah altitude grill nah sebelah kiri ini lo bakal ngeliat kayak ada dry ager gitu kayak si kulkas untuk dry aged beef gitu lo pasti kayak wondering why karena disini tuh sebenernya tuh mereka specialty nya itu di dry aged beef gitu nah terus ruangan dining hall nya dari sisi sini ini ada lukisan sebelah kiri terus sebelah kanan langsung kayak ngarep kota Jakarta as usual nah di sebelah kiri nih dia ada open kitchen gitu kalian bisa liat kayak chefnya masak terus disana lah kita duduknya sama Livia pas di pojokan nah ruangannya kayak gini terus dia masih ada kayak winning awards juga di sebelah sini 3 kalian bisa liat gak nih 2,2,3 terus drying hall nya sampai ke sebelah sana tuh drying hall nya ini open kitchen ya kurang lebih kayak gitu sekarang kita mau pesen menu dulu nah kita bakal duduk disini ini Livia lagi duduk halo Livia terus kita duduk menghadap ke bundaran HI itu langsung oke sekarang kita udah dateng nih menu pertama namanya cheesy lollipop dalamnya itu ada chopped wagyu ada cheese, ada onion sama bread prawns terus dia dapat saus juga jadi cara makannya lu pakai cocok lemak saus ini betul sekali Lef ayo cobain iya secara looks ini cakep banget ya iya dan fun pack nya juga Lef kayak disini chef nya itu chef yang masakin kita di UGEN oh wow jadi kayak you know it's gonna be good wow kayaknya bagaimana enak sih hmm cheers hmm 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 mantep ya garing luarnya tuh enak banget hmm hmm terus pas tunyah langsung kayak melelek wagyu gitu iya sama cheese nya wow hmm kalau buat aku tuh kenapa kali yang hmm kayak yang paling highlight ya itu ada di luarnya itu sih kayak bener-bener kayak crunchy banget terus yang kayak Sylvia bilang tuh bener kayak wagyu nya tuh kayak langsung yang hancur di mood gitu loh hmm terus kecampur sama cheese kan terus tujuan juga nih sayurannya kayak udah dibumbuin juga ternyata ini bisa dimakan semua hmm anyway kita tuh kemarin sebenernya tuh pengen cobain kayak semua menu baru disini gitu jadi kayak aku pesen kayak ada 6 menu baru oke salah satunya kayak ada ayam yang harganya 500 ribuan jadi kayak kalian stay tune aja nih oke harganya itu 120 ribu hmm dapet humain kutong weng ada onsen egg nya juga ada cheese sama mash potato gitu iya terus katanya tadi ada yuzu sauce nya juga ya hmm ada balsami yuzu ada vinegar juga itu udah nih kayak sisar salat recantik yang pernah gue liat sih gue gak respect dia akan secantiknya nih ini udah kita hancurin lah sekarang kita mau coba langsung cheers cheers hmm hmm sebar banget hmm ini sesar salatnya enak sih kalau aku ya aku berasa tuh aku gak pernah makan salat sekarbohidrat ini gitu kayak lu dapet kayak salat tapi ada potato nya gitu terus habis itu kayak lu dapet crunchiness dari si putong nya disini dan juga segar gitu loh terus kayak lu berasa kayak ada citrus si juga dari si yuzu nya iya betul betul kayak permainan rasa itu lumayan banyak Udah kompleks sih, tapi kayaknya ini kalo makan kayak gini doang sebenernya kayaknya udah dapet semuanya deh Biasanya kalo salad kan cuman kayak dapet sayuran doang gak? Kalo ini lo dapet kayak kapsnya juga dari poketonya Soalnya kurang lebih kayak gitu Enak sih ini sih sir Gak terlalu creamy mayo gitu Iya biasanya kan kalo salad udah kayak gitu ya, terlalu banyak mayo-nya gitu loh Ya Oke sekarang di depan kita nih ada OC Seabound MD7 Dihar ini tuh 245 ribu per 100 gram Terus dia ada dikasih pickles juga nih menarik Kita gak pernah lihat sebelumnya, dikasih jeruk juga Terus dikasih 2 sauces, ada mushroom, ada black pepper Terus kita ada tambah fries juga, asoside Ini kita pesen 500 gram daging berarti ya? Iya Kelatannya sih juicy banget ya Dan menariknya juga disini udah dipotongin sih Ah iya bener Udah dipotongin kayak bite size gitu, jadi mungkin biar lebih gampang makan ya kali ya Betul, ya kita gak usah jadi kayak butcher gitu Oke coba Oke cobain Cheers on its own Cheers on its own Oke ya Enak banget Tapi dia lembut banget sih emang Pas dipotong tuh kayak langsung gak ngeribet gitu Hmm Hmm Cokep Kita coba pakai sauce nya Aku pakai black pepper Hmm Oke Hmm Hmm Kok penasaran sama ini sih kentangnya juga Mungkin coba Yuk Yuk Tentangnya lucut gak sih di bawahnya tuh kayak Ada Apa sih namanya, kalo gue sih ngeliatnya kayak ifumi gitu tau gak sih Mie kering digoreng gitu Kayak sarang burung gitu ya Iya Kekala Hmm Ya Untang aja gitu Ini mesti kita campurin sama pickle send ya Ya aku mau coba aja Ini menarik sih Gak pernah sih ngeliat kayak gini Hmm Oke Coba pakai pickles juga Hahaha Oke Oke Makan steak sama sawi Why not Jatuh terus Oke Cheers Cheers Hmm Oke Aku lebih suka pakai saut Pakai ini sih pickle Hmm Ada tambah freshness gitu loh Terus kayak refreshing gitu Terus kayak lebih Ada extra crunchiness dari sayurnya juga Hmm Ini ada pedasnya sedikit ya Iya Jadi kayak nambah asem asin gitu loh Iya Gak cuma yang kayak salt and pepper doang gitu Itu tambah Banyak rasa gitu Aku jadi berasa kayak steak Jepang gitu Steak Jepang gitu ya Hmm Biasanya kalo steak kan polos Ya udah rasa daging aja gitu Iya Ini jadi kayak makin banyak rasa gitu deh Hmm Hmm Ya kan kalo kemari Harus cobain Pakai pickles juga Sampai Hmm Hmm Oke ini penampakannya setelah dipotong-potong Hmm Jadi sebenernya kalian tuh bisa Minta seperti yang awal tadi Kalo gak kalian Kalo misalnya kalian gak mau foto-foto Mau langsung makan Langsung potongin Jadinya kayak gini Hmm Ini lebih way easier sih Untuk dimakan Nah ini namanya itu Dry aged whole chicken Hmm Nah isiannya itu ada ayam pastinya Sama dalamnya itu ada Butter rice Butter rice Hmm Oke Jadi dry aged whole chicken itu berarti Ayam yang melalui proses pembesukan gitu ya Sebenernya kalo di Di translate secara harafiah seperti itu Hmm Apa sih yang bikin beda sama kayak Cook chicken lainnya Kalo lu Kalo ayam di dry aged itu Jaringan tisu Jaringan ikatnya itu Itu di Breakdown Bahasa Inggrisnya Jadi bisa lebih lembut gitu Nah makanya Dagingnya lebih lembut gitu Hmm Gitu Sama katanya bisa lebih wangi Lebih aromatik gitu ya Betul Ini wangi banget sih Wangi ya Hmm Mari kita coba Cheers Cheers Wow Hmm Hmm Dibas so far sih Wow This is good ya Hmm Kulit Kulit ayamnya itu loh Oh aku belum dapet Coba ya Sama kulitnya Hmm Iya gak sih Sama kulitnya tuh kayak Berasa kayak Rasanya keluar semua gitu Hmm Hmm Wow Ini lembut banget sih Hmm Iya The best so far nih Untuk aku Out of 4 Ini kayak Enak banget Ya Kayak ada aroma grillnya gitu Kalo dari aku Hmm Terus kayak wangi kaldu ayamnya tuh Langsung kayak pecah di mulut Hmm Hmm Kayak ini the best sih so far Aku pengen cobain sama Nasinya Cheers Hmm 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 Kedengeran bunyi crunchnya Ini teksturnya kayak Masih Tim gitu Dia kayak ada kecap Ada bumbunya gitu Wah Sama ada bagian yang garingnya gitu Kalo kayak seolah-olah Ditaruh di dalam clay pot Ini dimasukin dalam ayam kan Iya Kok bisa garing ya Wow Kita dua kali makan makanan sultan Gak pernah kecewa kayaknya ya Enggak Yang pertama 400 ribu Dia tuh Enak banget sih Ini juga sama Ya penjelasannya kurang-kurangnya Aku mau menjadi sultan Ya Sun Gini Kalo Out of four Luf Yang kita bisa cobain Dari awal sampai akhir Menurut kamu Coba kamu jemus dulu list apa Aku paling suka ayam ini Ayam ini Terus t-bone 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 juga enak banget Gagingnya tuh kayak bateri banget Ini juga enak banget sih Tiga nya Si Caesar Terus yang terakhir si Wagyu lollipop Cheese lollipop itu Oke Kalo aku Ayam sultan Enak banget Aku sebenernya kayak Sebenernya awalnya tuh Expecting kayak dry-aged steak nya sih Ya bakal yang paling Stand up gitu loh Tapi ini juga di dry-aged juga gitu Jadi No wonder Kayak dia juga yang enak gitu Ini pertama Kedua I have to go with Ya T-bone sih T-bone Ketiga Eh sama deh kalo yang ini Sama ya Salat sama itu Lompat Oke Terakhir kita tutup sama dessert Ini ada Aforestation Harganya Rp 98.000 Ada dark chocolate compote Di tengah-tengah nih Ada vanilla mousse Ada dark chocolate ganache Dan matcha mousse Terus Oh, oh matcha Tapi yang ini ada rame ya guys Kalo kalian gak makan Minam alkohol Jangan ada yang makan Yang di matcha rame Oke We got for that too Oh Kucinya kayak Luksas sih kayak sponge cake gitu Kalo Iya Ini mousse kan Cheers Dark chocolate enak deh Terusnya tuh kayak lebih Like dark chocolate-ish Dark chocolate-ish Aku suka sih Oke guys Kayak ini Bakal jadi series terakhir Episode terakhir kita Di series lantai 46 Mungkin kita bakal ke lantai yang lain Atau mungkin kita bakal Do something different Di episode episode yang lain Series yang lain Loh Kalo kita suka gak Series yang selanjutnya Hmm Enggak Enggak Ya kurang lebih kayak gitu So jangan sedih Karena kita bakal tutup disini Kita bakal buat series yang lebih seru lagi Di episode yang lain So ya Kita bakal tutup kali ya Video ini So kalo kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share ke keluarga dan teman-teman kalian We'll see you around See ya